Intro Nggak nyangka sama sekali bisa ketemu sama Rumana Sahabat saya waktu SD Dia itu dulu ya gemesin banget Saya dulu sering banget nyobiti pipinya dia Tapi dulu ya pipinya itu tembung Makanya saya suka banget nyobiti pipinya Tapi sekarang dia berubah banget Dia tambah cantik, anggun Saya nggak nyangka sama sekali dia bisa berubah seperti itu Ya oke walaupun memang kalian dulunya deket Tapi kan sekarang kalian udah dewasa Apalagi Karum juga udah rumah tangga, udah punya anak Dan anda kan bukan mahrum jadinya Jadi anda seharusnya nggak boleh mencubit pipinya Karum seperti itu Waalaikumsalam Tet Dom apa kabar? Iya Allah Itu sama sekali tidak sopan namanya Iya tapi saya hanya spontanitas saja Tidak ada niat jelek sama sekali kok Ya meskipun niat anda seperti itu Cuman anda harus bisa menjaga sikap dengan Karumana yang sudah berumah tangga Apalagi apa yang anda lakukan tadi itu bisa menyinggung Bang Robi sebagai suaminya Saya minta maaf Pak Robi Mungkin sikap saya tadi sudah tidak berkenan di hati Pak Robi Tapi saya tidak ada maksud apa-apa kok Tidak ada maksud jelek sama sekali Tapi ya sekali lagi saya minta maaf Pak Robi Saya minta sama anda Tolong anda jelaskan Dan jangan diulangi lagi Karena terus terang Sikap anda sudah menyinggung perasaan saya Mengerti? Sekali lagi saya minta maaf Pak Robi Rumana saya minta maaf Maksud kedatangan saya kesini Tidak lebih hanya ingin menjalin silaturahmi Karena saya sama Rumana adalah sahabat dari kecil Yang kita sudah lama sekali tidak ketemu Semenjak saya pulang kampung ikut bapak Saya tidak pernah ketemu sama sekali sama Rumana Jadi spontanitas saya mengenang masa lalu Dengan rumah anda Pak Robi Kalau memang niat anda mau silaturahim Harusnya anda ajak istri anda kesini Maaf Pak Robi Sampai saat ini saya belum menikah Tapi saya sudah punya tenangan Insya Allah Dalam waktu dekat Saya dan kakasih saya Akan melaksanakan pernikahan Ya Allah Habi benar-benar marah Pak Robi, Rumana Sekali lagi saya minta maaf Saya minta maaf atas sikap saya tadi Kepada kalian semua Saya minta maaf Sini Abi Tau ya Umi Abi itu gak suka ya sama temannya Umi Sikapnya itu loh Itu anak ya Gak tak ada etikanya Kurang sopan santu Gak tau agama lagi Bi Umi minta maaf banget ya Bi Umi juga gak tau kenapa tadi bisa cubit titik Umi Abi pasti marah banget ya sama Umi Maaf ya Bi Bagi seorang suami Kalau ada istrinya sama lelaki lain Itu adalah pandangan yang menyakiti Bi Umi benar-benar minta maaf Bi Ya sudah lah Oh ya gimana dengan Doni Doni udah pergi lagi Bi Ya kan Tuh anaknya benar-benar ya Itu Doni itu sudah bikin banyak dampak negatif di rumah kita Ini udah gak bisa dibiarin kalau kayak gini Kalau menurut Umi ya Bi Kayaknya emang Abi sama Poro dia harus diskusiin benar-benar deh soal Doni Harus ngomongin baik-baik Ya 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 Udah Umi sabar dulu ya Pelan-pelan Abi akan coba bicara lagi dengan Doni Jadi Abi gak mau kalau misalkan Doni datang ke rumah kita Itu hanya buat onar Dan tanpa masalah Ya maaf ya Bi Bukannya Umi gak suka sepupu Abi tinggal disini Tapi Iya 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 Abi ngerti Pada dasarnya itu anak memang malas Malas banget malah Ya kalau misalkan dia betah di Song Samawa Dia bisa memperbaiki dirinya kan Untuk masa depan yang jauh lebih baik Baru sehari aja di Song Samawa udah minta pulang Sekarang gak tau dimana dia lagi Iya sih Terus kesini terus sekarang udah pergi lagi Gak tau kemana tuh Ini Doni Assalamualaikum Waalaikumsalam Ternyata kita sama-sama ya Iya Ini makan di minta Ayo iya kita masukin Ayo iya Oh iya silahkan Assalamualaikum Pak Ji Waalaikumsalam Nah kebetulan nih gue ketemu nih Lan Ada apa Pak Ji Ada yang mau gue omongin Masalah apa kan Ya masalah itu lu mau bangun rumah Mak Pak Ji Muhyiddin kayaknya mau reseh lagi nih Dan teman-teman rumah itu Harta warisan Ayo Harta warisan Ayo Sulam Oh jadi Pak Ji Muhyiddin maksudnya mau ngingetin ayo supaya jangan nyerobot hak ahli warisnya Ayo Sulam gitu Kan nyerobot hak orang lain itu dosa apalagi nyerobot hak anak yatim dosa besar begitu kan Nah lu itu tau loh tapi ngapain juga sih masih bangun juga loh gimana ceritanya tuh Ya itu kan kalo ayah salah Pak Ji tapi kan ayah kagak Kagak salah gimana sih Lan Jelas-jelas lu tuh udah nyerobot hak anak yatim Gua heran udah lu tau tapi lu gak tanggung apa nanggung dosanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Serius amat kelihatannya ya Iya nih bang tegang banget ada api ya Gimana gua gak tegang mud Masalah mengambil hak anak yatim itu bukan main-main mud Mengambil hak anak yatim Maksudnya apa bang? Terus si apa yang ngambil hak anak yatim Nih kebetulan ini ada Johnny juga nih Hah? Johnny ini biar katanya dia tuh anak angkanya si Sulam Tapi dia lebih berhak atas warisan si Sulam Bukan kayak lu Lan apalagi anak-anak lu kagak Lah kok jadi Johnny yang dibawa-bawa Pak Ji? Kenapa yang dibawa-bawa juga sih Pak Ji? Ya karena lu berdua itu ada sangkut bawahnya dengan ini Oke John Sam masuk dulu lagi Ini biar bapak yang urusin Ini sebenernya ada permasalahan apa Pak Ji Kalau memang ada masalah sebaiknya diselesaikan aja secara baik-baik Lu tanya aja ke si Telan Bukan masalah gua Gua hanya mengikuti dia doang Nah karena gua ini kan tau Bukan Pak Gamah Kalau gua diam Gua tanggung dosanya dong Nah sekarang gua minta lu Lan Tolong di pertimbangan semasa-masanya Rencana lu mau bangun rumah di samping rumahnya mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam Biasa nih orang Penjelasan belum kelar Udah nyelonong aja Tepat Eh apaan sih lu John Tepat Tepat Ustaz Jakaria Itu Pak Haji Muhyiddin memang bener-bener ketelaluan Ketelaluan banget Dia itu kagak tau masalahnya Tapi dia sudah sok tau masalah itu Bahkan langsung memberikan nasihat Yang gak jelas junturungannya So tau bagaimana ya Pak Haji Eh gimana Cing Apa perlu Haris Sukadi yang menjelaskan kepada Ustaz Jakaria dan Cing Mahmud Iya nih Cing Nelan kelihatannya kok santai-santai aja Padahal apa yang diomongin sama Pak Haji Muhyiddin tadi Kedengarannya tuh serem banget dah Ayah udah wudhu dari rumah Ustaz Jadi ayah kagak mau gara-gara emosi Nanti wudhu ayah batal lagi Nah bukan-bukan begitu maksudnya Cing Nelan Kalau menurut Haris Sukadi Haris Sukadi harus menjelaskan kepada Ustaz Jakaria dan juga Cing Mahmud Karena Haris Sukadi takut Apa yang disampaikan oleh Pak Haji Muhyiddin tadi Itu menyebar kemana-mana Bahkan berubah menjadi fitnah Itu lebih berbahaya lagi kan Iya 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 Kayaknya ayah mulai paham nih Eh what Jadi lu udah tau mut Apa yang diomongin oleh abang lu Pak Haji Muhyiddin Iya udah tau nih masalah Tanah yang di samping rumah emak Terus yang di beli Cing Nelan Yang pengen dibangun ke rumah itu kan Persis banget Jadi Haris Sukadi melihat Kalau Pak Haji Muhyiddin tadi Abang lu itu Telah mengambil kesimpulan secara membabi buta Dengan mengatakan Kalau seandainya Cing Nelan Membangun rumah di tanah itu Maka otomatis Cing Nelan Telah mengambil hak Daripada anaknya yang bernama Alif Dan anak yang bernama Joni Yang merupakan hak waris daripada Haji Sulam Itu yang dimaksud oleh Pak Haji Muhyiddin tadi Dengan mengambil hak anak yatim Padahal itu tanah udah dibayar sama Cing Nelan Tapi ini abang gue main nuduh sembarangan aja Astagfirullahaladzim Ini orang antik banget dah Gak tau masalah Tapi nuduh yang kagak-kagak Astagfirullahaladzim Ayo bener-bener salut deh sama kesabarannya Cing Nelan Semoga aja Haji Muhyiddin Kagak terus-terusan membabi buta Nuduh Ayo Mau ngerampas hak Hali warisnya Haji Sulam Iya emang nih kudu kita lurusin Kan kita kagak tau nih Kesabaran kita bertahan sampai kapan Apalagi nih Ngadepin abang Ayo yang antik Iya Ayo bener-bener yakin Kalau Cing Nelan ini Adalah orang yang diberi kesabaran yang lapang Kalau Ayo mah bisa aja sabar Yang Ayo takutin nih Keluarga Ayo yang agak sabar Ngadepin Haji Muhyiddin Makanya tadi Isam sama Ayo ini Ayo suruh masuk duluan Iya iya Ayo ngerti sekarang Mungkin ada baiknya Kalau Cing Mahmud Kuduun jelasin ke Pak Haji Muhyiddin Supaya Pak Haji Muhyiddin tuh Kakak ngomong kemana-mana Yang sesuai dengan Awan Habsudie Nah Itu Cing Nelan Yang dimaksud oleh Haris Sukardi Supaya masalah ini Tidak berubah menjadi fitnah Kalau Ayo mah Bagaimana baiknya aja deh Ayo ikut Bagaimana Cing Mahmud? Ya Pak Ustadz Ntar Ayo bicara langsung ke beliau deh Supaya juga Beliau kagak nudgen Kagak-kagak tentang Cing Nelan Ayo jadi kagak enak sama Cing Nelan nih Atas nama Abang Ayo Cing Ayo minta maaf ya Iya kagak apa-apa Kalau gue udah biasa Udah tau lah Sifatnya Haji Muhyiddin Makanya Sebisa mungkin tadi gue sabar Akan emosi Apalagi mau sholat Astaghfirullahaladzim Yang mana sih suasana baru kita adem Min Eh suasana yang udah adem Adel lagi yang mana sih Sabar Cing sabar ya Ya Namanya hidup kan Gak semua orang di dunia ini Bisa nyenangin nanti kita ya Tujuan mereka itu Kemajit dengan niat baik Tapi kadang-kadang Perjalanannya itu Bisa membenarkan Kak Gak suka Iya Ayo setuju banget tuh Sama Pak Ustadz Yaudah kalau gitu Ayo kita masuk Yang belum uduh silahkan uduh Kalau gak aja mah udah Iya Pas lu sampai Tapi waktu itu Iya muncul Tapi sayang Mau juga lah Sampai Cing-Cing Ya biasa lah Menang lagi mudin kali kok Nah nanti kalau nyala Sanang-sanang lah Lupunya Senang-senang tuh Gitu lah Warahulia Tunggu aja Hehehe 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 Allahu Akbar 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ampunilah segala dosa-dosa hambamu ini ya Allah Senantiasa hamba diberikan perlindunganmu dari segala hal Yang membuat hamba melakukan segala ranganmu ya Allah Lindungilah juga hamba dari segala fitnah Dan semua niat jahat yang akan merusak keluarga hamba Hanya kepadamulah hamba memohon Dan hanya kepadamulah hamba meminta Semoga engkau mengambuhkan segala doa-doa hamba ya Allah Amin, amin ya Rabbah, amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa ya? Saya Pak Mugi Oh, Cing RW itu Ini maaf nih kita malam-malam namu Udah apa-apa kok Cing Bang Haji ada Ada kok di dalam Mau bertemu sama juragan bos haji mantan Iya, Pak Mugi Oke, sekalau gitu silahkan langsung masuk Kedalam aja temuin juragan bos haji mantan Terima kasih, Pak Mugi Eh, silahkan sih Iya, iya, Pak Mugi Tumben banget Cing RW malam-malam kesini Ada apa ya Sama juragan bos haji mantan Apa mungkin Juragan bos haji mantan Bikin ulah lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Cing RW dateng jam 8 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya